Pemirsa sejak 17 Juli lalu, pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 No.21 Tahun 2022 tentang perjalanan dalam negeri wajib divaksin. Salah satunya wajib telah melakukan vaksinasi booster. Menanggapi hal ini, Dinas Perhubungan Tanjung Jepung Barat telah menyampaikan surat edaran terbaru ini sebab Tanja Barat didominasi jalur laut, maka difokuskan terhadap para agen loket kapal yang ada di kota Kuala Tunggal. Aturan tentang perjalanan dalam negeri yang diwajibkan harus sudah divaksin booster juga dilakukan dalam perjalanan laut, salah satu di Pelabuhan Tanjung Jepung Barat. Hal ini tertuang dalam imbauan berupa surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 No.21 Tahun 2022 tentang perjalanan dalam negeri wajib divaksin. Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jepung Barat Syamsul Johari mengatakan Setelah keluarnya surat edaran Satgas Penanganan COVID-19, pihak di Suhub telah menyampaikan informasi tersebut kepada pihak agen loket pelayaran, baik di agen loket kapal Speedboot maupun agen loket kapal Roro. Ada pun wajib aturan vaksin yang dimaksud, yakni sudah vaksin ketiga booster, tidak perlu PCR. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang baru vaksin kedua, wajib negatif rapid test antigen 1x24 jam atau PCR 3x24 jam. Dan untuk yang baru, vaksin satu, wajib negatif PCR 3x24 jam. Dengan demikian, antisipasi penularan virus COVID-19 dapat dicegah sedini mungkin. Meski saat ini kasus melandai di Tanjung Jepung Barat, namun aturan yang sesuai surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 No.21 Tahun 2022 akan tetap diikuti. Vaksin kedua, belum vaksin ketiga booster, dilengkapi dengan surat PCR 3x24 jam. Yang ketiga, hanya vaksin pertama yang bersabungkan harus melengkapi dengan surat PCR swab 1x24 jam. Nah, ini sudah kita sampaikan kepada agen-agen kapal atau selaku operator, supaya kita bisa tersetulah selaku patuhi. Syamsul menambahkan ia pastikan aturan dari pemerintah pusat terkait aturan ini, Dinas Perhubungan akan taati pasalnya perjalanan dalam negeri wajib vaksin. Sebab Tanjung Barat terkenal dengan jalur laut atau pelabuhan, sehingga yang difokuskan yakni jalur pelabuhan.